Intro Salam sejahtera bagi kita semua Kali ini akan disampaikan latihan soal elemen 2 Daud, Salomo, Esther, dan Maria mengunjungi Elizabeth Intro Daud menurut 2 Samuel 5 ayat 1-5 adalah Raja atas seluruh Israel Orang yang mengurapi Daud adalah Samuel Alasan Allah memilih Daud menjadi pengganti Saul adalah Memiliki hati yang suci Alasan Daud diurapi menjadi Raja Israel Menggantikan Saul adalah Melakukan berbagai pelanggaran dan sombong Usia Daud pada saat menjadi Raja adalah 30 tahun Keinginan yang diminta Raja Salomo dari Tuhan adalah Pengertian dan hikmat Raja Salomo membangun Kenisa di bukit Moria Esther menyebut Israel dengan nama Hadasa Alasan Ratu Wasti dipecat dan diusir dari kerajaan adalah Berani membantah perintah Mempermalukan Raja Ahasiweros Peran Ratu Esther bagi bangsa Israel adalah Berani memperjuangkan kebenaran Keselamatan bangsanya Pekerjaan dari Sakarya adalah Imam Dibait Allah Nama yang harus diberi Sakarya kelak kepada anaknya adalah Yohanes Alasan Elisabeth dan Sakarya Belum memiliki anak sampai pada masa tua mereka adalah Mandu Berdasarkan Lukas 1.26-38 Maria adalah keturunan dari Daud Keterampilan yang dimiliki Daud adalah Bermain kecapi Kecakapan menyanyi pujian bagi Tuhan Janji Allah kepada Raja Salomo adalah Ketika Tuhan bertanya mengenai keutamaan yang ia minta Salomo menjawab Berilah hambamu ini hati yang tahu menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini Contoh keteladanan dari Salomo bagi kita adalah Hidup sederhana Memiliki hikmat dari Tuhan Memimpin dengan bijaksana Rendah hati Tekun berdoa Senantiasa bersyukur Persoalan yang dihadapi Ketika Haman diangkat menjadi pejabat tinggi Di kerajaan adalah Haman yang congkak dan sombong itu Mengeluarkan perintah Agar setiap kali ia lewat Di hadapan banyak orang Semua orang harus sujud dan berlutut kepadanya Dalam tradisi bangsa Israel Atau agama Yahudi Orang tidak diperkenankan Untuk sujud kepada manusia Menurut peraturan agamanya Orang Yahudi Hanya bersedia sujud kepada Tuhan Mendapat penolakan dan pembangkangan Dari orang Yahudi tersebut Haman menjadi sangat murka Maka ia menyusun rencana jahat Untuk mencari cara yang tepat Untuk memusnahkan orang Yahudi Sikap-sikap Esther Yang bisa kita teladani adalah Kesederhanaan Kecantikan hati Keberanian Serta sikap peduli Kabar gembira Yang diberikan malekat Gabriel Kepada Maria yaitu Sesungguhnya Engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Alasan Maria Mengunjungi Elizabeth adalah Sebagai saudara Mereka Kebiasaan saling mengunjungi Untuk mengungkapkan sukacita Kepada saudaranya Untuk membantu saudaranya Yang sedang mengandung Dan mempersiapkan Kelahiran bayi Maria ingin berbagi Rasa sukacita Atas kabar gembira Sekian dan terima kasih Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih